Dugaan penyaluran Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang salah sasaran tengah marak saat ini. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk lakukan evaluasi mekanisme penyaluran KIP kuliah secara masif dan berkala. Diketahui penerima bantuan KIP kuliah diterima oleh mahasiswa dengan status mampu, bahkan memiliki penghasilan pribadi yang cukup fantastis. Muhammad Nurpurnama Sidi menilai, dugaan salah sasaran penyaluran KIP kuliah disebabkan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Mulai dari proses pengajuan hingga tidak adanya verifikasi secara berkala untuk memantau kondisi mahasiswa penerima KIP kuliah setiap tahunnya. Untuk itu, evaluasi dan pengawasan menjadi kunci untuk membenahi penyaluran bantuan KIP kuliah. KIP kuliah itu, sasaran itu, berarti ada yang salah menurut saya. Dalam konteks bagaimana ketika pendaftaran itu, kan udah jelas kalau KIP itu adalah bidik misi. Orang yang rumahnya, bajunya, berarti kan pengawasan menurut saya harus ditingkatkan. Berarti dalam penyalurannya ada sisi lain yang memang harus kita awasi dan itu bisa meminimalisir. Adanya orang yang mampu, tapi kemudian dapat KIP. Karena ini bidik misi, ini untuk orang yang tidak mampu. Jelas sekali sebenarnya. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Mendik Butristek untuk meminta keterangan secara mendetail terkait dugaan salah sasaran penyaluran KIP kuliah. Proses pengawasan pemerintah dalam mengawal jalannya program bantuan KIP perlu dipertanyakan. Dan memastikan bantuan pendidikan KIP benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. Dari Makassar, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan.